Puluhan petugas inseminator buatan pertanyakan status dan transparansi proses P3K Dinas Pertanian dan Perkebunan di Lampung Tengah. Mereka mendatangi kantor dinas setempat untuk meminta penjelasan. Puluhan petugas inseminator buatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kebupatan Lampung Tengah datangi kantor tempat mereka bekerja. Mereka menuntut kejelasan status P3K dan memprotes tidak transparannya dinas setempat dalam pengangkatan dan proses penerimaan P3K. Para petugas inseminator ini pun ditemui langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan. Kalau rencana kita ke depan mungkin nanti kita perlu kumpul-kumpul juga lagi. Karena kita belum tahu ini nanti kita mau bagaimana, kita masih nunggu sih. Kalau kita selalu dibenturkan waktu pendataan seperti ini pasti dibenturkan dengan SK dan Honor. Selalu, setiap pendataan. Dalam audiensi tersebut, Kesubak Umum Kebegawaian merasa kebingungan karena sebelumnya dirinya tidak pernah mengetahui atau melihat tentang daftar nama para petugas inseminator buatan di sekretariat. Sementara menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan memaklumi protes petugas inseminator buatan. Menurutnya kedatangan para petugas yang mempertanyakan kejelasan pendataan tersebut dikarenakan faktor ketidaktahuan mereka saja dan kurang mendapat informasi kriteria pengangkatan P3K. Kita nanti melihat bagaimana kondisi ke depan, tapi kita juga tidak bisa menutup mata keterbatasan dari kondisi keuangan yang ada. Dan mereka ini sudah melaksanakan tugas sudah cukup lama juga. Mereka dapat honor, tapi bukan honor yang sifatnya khusus honor. Mereka dapat honor-honor dari kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Itulah yang menjadi tunjangan operasional mereka selama ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 2 akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan berjanji membantu menyelesaikan polemik seputar pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut. Itu sebetulnya yang harus dipahami oleh kawan-kawan ya. Tadi juga dari Kepala Dinas Pertanakan sendiri sudah menjelaskan itu ada 8 orang ya yang keterima untuk P3K. Ada 6 dari K2 yang memang sudah prioritas itu ada 2 yang honor di kecamatan yang bisa masuk di pendataan. Yang lain itu karena memang mereka tidak masuk dalam menerima honor yang anggarannya bersumber dari ABBD itu yang memang memiliki rekening yang langsung menerima dari ABBD sehingganya memang terbentur oleh permasalahan itu terkait di pendataan untuk penerimaan P3K itu sendiri. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Tejo Waluyo dan Iswan Metro TV Lampung